Pemirsa bagi Anda yang gemar mengkonsumsi madu di Lembang, Kaupaten Bandung Barat, pemirsa terdapat pertanakan madu sekaligus juga penjual madu. Di tempat ini para pembeli ataupun juga wisatawan bisa menikmati madu langsung dari sarangnya. Dan tentu saja Anda penasaran seperti apakah tempat tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Bagi Anda yang gemar mengkonsumsi madu, tempat satu ini bisa Anda kunjungi, yaitu peternakan madu yang berada di daerah Lembang, Kaupaten Bandung Barat. Berada di kawasan Taman Hutan Maribaya, lokasi tersebut menjadi pendukung bagi keberadaan lebah-lebah penghasil madu. Dengan menggunakan sejumlah potongan bambu dan kotak kayu sebagai sarangnya, beragam jenis madu dapat dihasilkan. Di antaranya madu trigona SP, madu apis melifera, apis dorsata, dan apis cerana. Pengunjung yang datang ke tempat ini selain bisa melihat langsung bagaimana madu dihasilkan, juga dapat membeli serta mencicipi madu langsung dari sarangnya. Selain banyak diburu oleh pembeli domestik, peternakan madu ini juga menarik minat pembeli dari Singapura, Jepang, Malaysia, hingga negara lainnya. Menurut pengelola peternakan, madu yang dihasilkan di lokasi ini berasal dari 400 varietas tumbuhan yang menjadi pakan bagi lebah-lebah penghasil madu. Propolis itu kan kandungannya untuk trigona sendiri itu popolis kandungan propolisnya paling tinggi, itu terdapatnya di sarang. Nah, sedangkan jika kita sudah diolah, misalnya dikemas sedemikian rupa, itu ada zat-zat yang kemudian jadi hancur. Kemudian di madu sendiri kan ada enjim aktif. Enjim aktif itu yang paling berguna, paling bermanfaat untuk tubuh.